jumpa lagi sobat jenis semuanya semoga pada sehat-sehat selalu amin kali ini saya akan bikin tutorial cara menggambar ukiran sandaran kursi minimalis sobat jenis seperti ini dengan motif bunga sepatu guys ini bunga sepatu seperti ini bagi sobat jenis yang serius mau belajar ukir disinilah tempatnya belajar ukir pertama memang harus bisa menggambar mari kita gambar caranya gambar dulu dan sobat jenis pastikan sobat sudah subscribe ya sobat yang belum subscribe dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak sekali dan jangan lupa aktifkan loncengnya file supaya tidak ketinggalan video saya selanjutnya Oke sobat jenis seperti biasa kita mau gambar harus persiapkan pensil sepedul penggaris dan jangka tidak lupa penghapus jadi kita garis dulu sobat jenis 20 kali 20 ya sobat 20 cm kali 20 cm sini 20 ke atas 20 persegi kalau sudah kita garis 20 kali 20 sobat seni kita garis dari pojok ke pojok seperti ini pojok sini kena pojok sini pojok ke pojok dan kita garis lagi ngikuti penggaris ini ukurannya 3 cm ini 3 cm terus kita ngikutin lagi terus garis sampai ujung sini sini sudah digaris sobat jenis yang sekarang ke sini pojok yang sini ke sini sama seperti ini di garis-garis dari pojok atas sama seperti yang tadi semua digarisi semua garisi semua buat apa sih garis-garis seperti ini kalau sudah digaris seperti ini sobat jenis kita mau menentukan gambar bunganya di sebelah mana kalau kita tentukan disini dulu sekitar seperti ini ya kita bikin bulatnya pakai jangka dari diantara ini kita ambil tengahnya seperti ini kita dibulatkan pakai jangka kita bulatkan pakai jangka ini ukuran kalau ini empat setengah empat setengah cm kita bulat seperti ini sobat seni Hai ganjang tengah di bulat kecil kita kecilkan jangkanya kasih bulatan kecil seperti ini sekarang kita sudah punya bulatan besar dan kecil kita bagi bulatannya ini jadi empat coba kita bikin kelopaknya bunga sepatu ini empat jadi seperti ini kita bikin seperti ini yang tengah bulatan tengah juga dibagi empat sobat ini diurutkan sini ada satu dua tiga empat jadi yang yang luar ini ini empat satu dua tiga empat yang dalam bulatan ini ada empat satu dua tiga empat setelah itu kita rangkai Hai kelopaknya mulai dari sini seperti ini sobat seni stop di sini seperti ini yang kelopak ini mulai dari sini seperti ini sobat sering-sering oret oret sering latihan sobat seni terus selanjutnya yang sebelah sini jadi bulatan ini untuk awangan untuk bikin kelopaknya seperti ini sobat terus yang sini ketemu sini ini kelopak kalau sini kasih ketemunya di tengah sini jadi bikin isi tengahnya kita ambil yang separuh sini kita kasih nyondong ke kanan seperti ini nah kalau sini agak besar begini sini kayak gini sobat dan kita lanjut tangkai kita kasih awangan atau dasaran seperti ini dulu buat tangkainya tangkai daun sudah seperti ini kita double yang sebelah sini dari sini double seperti ini dan dibawahnya yang seperti ini di case ini dikasih selanjutnya ini tangkai ini dikasih double tangkainnya buat daun kita lengkung ke diri kasih tengah anjuluh untuk buat dasarannya jadi kita ambil seperti ini dulu kita kasih cewek-cewek rintik-rintik yang sebelah kanan kita kasih lagi kita kasih daun melengkung ke atas kita bikin seperti ini kita kasih cewek-cewek rintik-rintik seperti ini kalau sudah seperti ini kita sepedal selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sumpah jurnanya seperti ini coretannya yang bagian bunganya caretannya seperti ini kita harus melengkung biar kelihatan kayak dari dalam yang sebelah sini harus melengkung ke sini yang atas ini tutup sebelah sini harus melengkung biar kelihatan hidup yang atasnya kita kasih coretan variasinya coret kalau diukirannya ntar kalau sudah seperti ini fungsinya garis-garis lagi kita bikin bulatan di setiap sudut seperti ini jadi di setiap sudut seperti ini kita kasih bulatan untuk variasi minimalisnya seperti ini ada sudut sini garis tadi sebesar semua di tempat sudut-sudut dikasih bulatan jadi fungsinya garis ini untuk mencari sudut untuk buat bulatan ini sobat kita kasih bulatan semua yang di pinggir kita kasih separoh seperti ini beginilah caranya bikin gambar ukiran sandaran kursi minimalis sobat buat kursi sandaran oke apabila ini bermanfaat sobat jangan lupa share ya sobat ke teman-teman saudara oke terima kasih dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih